Intro Oke deh kalau begitu berarti sekarang waktunya kita langsung menuju ke land off Dan untuk menyaksikan di match yang ketiga babak quarterfinal hari yang kedua Yap betul sekali dan kalau kita lihat disini mereka sudah bertiga Ada Balmon yang langsung puter gak pake lama Masing-masing purple buffnya bakal coba langsung diserbu kali ini Tapi kalau kita lihat dari tim Warehouse Legends sudah mengidip-ngidip sedikit aja Dan bakal ada duet adu gebuk nih antara Akai dan juga antara Poe dan juga Esmeralda Sementara untuk sekarang Esmeralda dan juga Akai ya seperti biasa lah Tetap berada di area XP mereka masih beradu aja Untuk kali ini kufranya sendiri yang cukup berani What are you doing bro terlalu dalam tapi setidaknya ada baik-baik yang dia lakukan Mencoba untuk kaburnya tersebut ada boncing ball lagi Mungkin Iron Rifle akan dikeluarkan dan juga menjauhkan jaraknya Dari dua orang yang di daggernya dikeluarkan dan langsung hilang Sudah first blood presented by BCA Hanya BCA itu dia ya kan Dan akan langsung beralih lagi ke arah bawah Bruno yang akan berhadapan dengan Cloud kali ini Adu tembak dan juga adu tendang bola dari Bruno Mencoba untuk mengejar satu orang Ada Balmon yang tadi kalau kita lihat agak sedikit masuk ke arah jungler dari Icore Legends Tapi Balmonnya udah mundur lagi Grok coba buat maju Tapi kita akan beralih lagi ke bawah Oke sementara itu sekarang Bruno dan juga Cloud masih beradu juga Di dalam satu lane yang sama Balmon masih melakukan farmingan Tapi coba lihat Esmeraldanya sendiri yang terjebak Dan kemungkinan saat lagi akan ada lethal counter Tapi masih dimajuin Esmeraldanya masih bisa selamat Barusan dari Balmon masih melakukan farmingan terhadap satu monster jungler Yap betul banget Esmeraldanya masih punya efek dari shield Kalau kita lihat udah adu tembak kali ini kita akan beralih Dan Esmeraldanya harus tewas di tangan seorang Balmon Satu sama kali ini kedudukannya Yap satu sama untuk point kill Sekarang bergerak mungkin nantinya ke area dari turtle Karena turtle nya pun udah mulai no wall Dan ini adalah kesempatan untuk Balmon bisa mendapatkan Balmonnya cuma sekali putar turtle nya setengah nyawa loh Itu kayak sakit banget apalagi Balmonnya juga masih level 3, level 4 kayak gitu loh Gak ada damage yang emang bisa secepat Balmon memang kalau untuk ditaruh di jungler Buset di lethal counter lagi tapi Esmeraldanya masih berjuang seorang diri Gak bisa, gak bisa Esmeralda Gak akan bisa, gak akan bisa Esmeralda Esmeralda akan bisa Ini dia menikahnya begini kan Esmeralda juga masih harus menahan dulu Mau gak mau Untuk itemnya juga kemungkinan dia akan bergerak dulu biasanya ya untuk Esmeralda Enchant of Talisman dulu Betul, betul Ada beberapa mungkin player di luar sana yang langsung membuat ke arah Dominant Ice Tapi kan kebanyakan eh jasa talisman Untuk bisa membuat lagi dari mana nya itu regen nya juga lebih tinggi Biar bisa lebih tinggi Cooldown nya juga jauh lebih tinggi Betul banget, dari skill yang bisa di spam juga Kayak gitu ya kan, kalau kita lihat Dan kita akan melihat disini agak sedikit renggang permainannya udah gak mulai buat nonjok-nonjok Dan baru gua bilang renggang kan dari gas ini udah dapetin kill lagi Satu di tengah Dua sama kali ini posisinya Warehouse 3YM terculik satu player namun terlihat di bagian bawah ada Black Z21 Tapi masalahnya kayak emang di tengah juga masih kosong juga sih Dan mau gak mau dia juga harus gerak sih Dan ini dia head to head by Kodashop ada Kufra dan juga ada Grok ya disini ya Tapi mereka salah tulis namanya Dan kita akan melihat disini win rate nya juga 75 dan 73 juga Dan ada sedikit total war di area bawah 3 lawan 3 kali ini mau gak mau harus mundur Dan bisa terbantai satu orang cukup baik permainan dari tim Warehouse 3YM Cukup baik permainan dari mereka Ini Bruno masalahnya dari tadi juga stuck polonya terjaga banget Hanya saja Black Z21 dikeluarkan Tapi untuk kali ini Lilianya terjebak di dalam satu ototar yang ada di area bottom lane di area yang berbeda Purple buff nya akan segera langsung diinvasi begitu saja Tapi Grok masih berusaha tetap bisa melindungi namun Lilianya udah gak kuat lagi Tadi bisa dikeluarkan pula oleh Bruno dan sekarang Mereka langsung aja melakukan sebuah fight kan di area purple buff tidak Karena Bruno dan juga Julian mereka bergerak mundur Tapi sepertinya purple buff nya berhasil diambil Bisa diambil purple buff nya memang cukup kuat sih Berhasil diambil sama Balmond Bisa diambil oleh Balmond bener banget dengan puteranya itu Bisa diambil dan Balmond bakal coba buat dikejar oleh Grok kali ini Guli nya bakal coba buat di pompa bakal ditabungin apa gak? Gak bisa ternyata masih bisa ngedess ke depan dari Balmond nya Masih bisa kabur Balmond nya Mencoba untuk sedikit bergerak-gerak lagi ke arah kanan ke arah turtle Karena memang udah ada Julian dan juga rekan-rekan lainnya Sementara itu satu hero juga sudah terbantai oleh Cloud di area bottom lane kalau kita lihat Oke dan Cloud nya lebih memilih untuk pulang Tidak untuk melanjutkan platingan Tidak untuk langsung menghilangkan satu F minion Karena dari waktunya sendiri juga tadi udah mepen banget Gak ada kesempatan lagi lebih baik dan untuk pulang Regen HP Tapi turtle lagi dan lagi menjadi milik dari Warehouse 3AM Yap betul sekali Turtle kedua kali ini sudah didapatkan oleh Warehouse 3AM Dan kalau kita lihat ada sedikit perang kali ini Dua lawan satu Esmeralda mau gak mau harus kabur juga Karena dikejar oleh seorang Akai yang mengeluarkan Hurricane Dance Tapi yaudahlah gak apa-apa kita akan beralih ke bawah Grog mencoba untuk menghajar tapi ditubruk langsung oleh Kufra Bakal langsung mundur Grog nya disini Mau gak mau juga harus mundur rekan-rekan tim lainnya Balmon datang langsung puter aja ke depan Berhasil mengusir dua sampai tiga orang dari Icore Legends Yap mengorbankan satu Retribution untuk bisa mendapatkan Gold Buff Hanya saja Kali ini informasi itu akan segera bisa didapatkan oleh Balmon Dimana disaat dia menggunakan Retribution yang terlebih dahulu terhadap Gold Buff Berarti dia gak ada Retribution lagi untuk Purple Buff Betul Sementara Purple Buff itu sudah dibutuhkan pulang ke Gaussian Sekarang Balmon nya berhasil mendapatkan langsung arah Purple Buff Tapi Akai mendapatkan semua serang yang begitu berarti Ada Headbutt, ada lagi Body Slam Semuanya dikeluarkan Cyclone Eye menyelamatkan diri Akai agar bisa selamat dari area tersebut Yap betul banget, betul banget Dan Restart nya juga udah dihancurin Nah ini dia yang udah bener Kufra dan juga Grog Head to Head by Kodasov Ditabrak kayak begitu Wild Charge nya juga gak bisa lagi loh Tentep gak bisa mendapatkan lagi kesempatan kedua untuk dirinya Malahan kali ini Grog nya langsung menghilang Tapi Tadir Ripen mulai lompak ke bagian depan Ada lagi semua Bojinko Mereka mulai melakukan fight lagi Ada, wave of the wall Bolanya mantul-mantul Didorong dengan heavy spin mau pergi ke arah mana Karena Esmeralda kali ini terjebak seorang diri Langsung di putar, tak begitu saja Bolanya masuk semuanya Hilang, Wak Hilang Itu diputirin sama Dorok Diputirin Ake sama Diputirin Grog Udah gak bisa ke mana-mana gitu loh Diputirin dua orang ditambal bola Udah pasrah aja sih Kayak mau gak mau kayak lo Maju aja creating space Tapi masalahnya pada saat lo creating space Juga temen-temen lo tadi udah teleportasi pulang gitu loh Udah berat sih ini sih Buat I-Core Legend sih ini Ini bagus banget apa yang dilakukan oleh Wairos 3AM Karena ada yang tadi bisa dibilang serangan yang mereka lakukan berlapis Bener, dari Balmon Ya dari Balmon dulu Dari Balmon Dari Kukranya dulu Dagger tapi baru 5 doang Dagger yang dikeluarin kali ini Mau gak mau juga Guys ini juga harus mundur Ada sedikit putaran dari Balmon Agak sakit Nampaknya ke arah Gashit Guys ini gak mau nahan Gashitnya udah gak bisa sih ini sih Ya buffnya kecolong terus sih Ini buffnya kecolong coba liat perbedaan levelnya jauh banget Level 12 dan juga level 9 Ini adalah perbedaan atribut yang sangat-sangat jauh sekali Ada replay Presented by Grab Dimana ini adalah satu momen yang bagus banget Tyrant revenge dikeluarkan terlebih dahulu Lalu di saat dia mundur Ada geberakan lagi dari Balmon Ya Setelah mereka semua mulai terpancing Dan mulai ingin bisa memberikan damage terhadap dari Balmon itu sendiri Akai mengambil perannya Heavy Spin nya dapet karena beberapa player Bahkan Esmeralda tadi bisa diputar sampai ke akhir dari Heavy Spin nya Ya sampe ke pojok Yaudah di saat dia sendiri dikeroyokan bisa-bisa Amang murah juga dikeroyoknya kali ini Dan Gashit mencoba untuk menghajar seorang Akai Tapi masih memiliki Hurricane Dance kali ini nampaknya Akai bisa kabur dengan cukup mudah Dan kalo gua liat dari tadi kayaknya Gashitnya masih belum ngeluarin ulti sama sekali ya Karena terlalu beresiko Pak Bener banget Damage nya juga belum bisa dihantarkan dengan begitu maksimal Betul banget Perbedaan atribut nya jauh Perbedaan level jauh Ya paling setidaknya Dia bisa menghantarkan damage nya untuk kali ini Kalo memang HP nya sisa dikit banget Ya atau Bruno yang bakal dia 7 Bener banget Dan buat kalian yang pengen jajan langsung aja disini Ada jajan GrabFood Discount nya 20 ribu loh Tinggal masukin kodenya aja Grab.to.ppi Atau scan ER-code nya disebelah kanan Ah mantap kali Nih dari Balmond sendiri juga udah melawan pergerakan Hanya-hanya sekarang kayaknya ya Susah sih ini Dan barusan yang kita sebutkan Ada pergerakan dimana untuk kali ini Bruno nya langsung berhasil di amakam gitu saja Hanya saja untuk kali ini dengan adanya Masuk sudah Cloud dengan Blazing Duet yang dia miliki Tapi Esmeralda tadi berhasil mendapatkan pula Karena satu player lagi Lord Camp Presented by Samsung Sudah terlihat pula Di saat ada Lord Mereka hanya ada bertiga Mau gak mau harus mundur bener Mereka bertiga Tapi Kai Z 5 detik lagi kan udah nongol Udah nongol Bener 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 Dan total war nya juga berhenti pada saat Lord nya nongol loh Tadi kalo misalkan Lord nya nongolnya masih lama Itu digas terus itu pasti gue yakin Kayaknya war lagi Iya Untuk kali ini ada warehouse Riam Yang kesempatannya pun masih terlihat Dimana mereka bisa set up ulang Mereka bisa set up di area Lord nya Oh my God Tapi heavy spin nya berhasil menjepit langsung Karah Lilia Walaupun tidak ada call up game itu kali ini Grok nya bertemu lagi dengan Kufra Ada power of nether dikeluarkan pula Dengan headbutt dengan body slam nya Akai berhasil pergi dari area tersebut Tapi Balmon ada di area river sendirian Sky Guardian Helmet pun Udah menjadi milik dari Akai Concele nya tergantung Ini udah bener banget Dan kali ini bakal coba buat ngekontes Lord Yang pertama dari masing-masing tim Walaupun memang kalo kita liat Ikor Legends juga kalah level Kalah atribut juga Dari item juga Cukup ketinggalan ya Disini ya 31.000 dan juga 28.000 Tapi mereka gak mau Ngelepasin Lord nya gitu aja disini Jadi kayak bakal ditempel terus Ini sih Lihat deh Balmon Balmon Lo liat itu Lo liat Balmon Oke Balmon sekarang saya cleanse nya Oke sakit Tapi untuk mendekati karah lili ya Agak sedikit sulit Kecuali lili yang ngedash ya Karena kalo disaatnya saya clone screen aja Itu pasti bisa langsung digas lagi dengan Arigun Dan juga efek slown nya Hanya saja Dengan sebuah pergerakan yang begitu baik Lethal counter Ada retribution Mendapatkan langsung arah Lord nya Mereka mulai melakukan sebuah fight Dimana tadi Epic Spin dikeluarkan Tapi berhasil mendorong mundur Icore Legend mereka Hanya bisa bertahan untuk saat ini Yes Better banget Dimana Lord sudah berhasil didapatkan oleh Warehouse 3YM disini Mereka nampaknya udah cukup kuat banget Cuma tinggal gimana Bruno nya ini posisinya oke banget Karena Bruno nya udah dua kali keculik sama Cloud Udah dua kali keculik sama Cloud Jadi kayak emang dari Bruno nya emang butuh sesuatu sih Butuh sesuatu biar dia bisa bener-bener on power banget Oke lah kalo misalkan memang Bruno nya gak bisa ngedapetin item Gimana caranya dia biar gak keculik gitu loh Karena dua kali keculik sama Cloud Yep Ini dengan adanya Lord di bagian top lane Itu pun harus segera dihilangkan juga oleh pembeda Ecore Legend Tapi di bawah Tiga player berkumpul bersama sementara Dua lagi ada di area top lane Dagger dikeluarkan tidak mengenai karasi apapun Dan mereka hanya bisa mengantarkan Lord sampai situ Tapi dari sisi objektif mereka bisa mendapatkan karena beberapa tarat Betul banget, betul banget Dengan Lord pertama yang memang bisa terbilang masih cukup lemah Mereka berhasil mendapatkan satu turret di area mid lane Dan juga di area top lane Tadi turretnya udah tinggal setengah sih Dan kalo kita lihat disini dari Ecore Legend Udah mulai agak sedikit demi sedikit terdorong Ya Mau gak mau memang penguasaan mapnya udah 70-30% Dari masing-masing tim disini Warehouse 3M udah cukup kuat banget sih Tapi kayak yang balik tadi gua bilang Bruno nya emang masih butuh waktu dari Bruno nya Buat dia bisa ngebuktiin Kalo misalkan memang dia juga sumber damage utama gitu loh Dia hanya butuh space aja sih Butuh space bener banget Dan ini yang udah dikasih sama temen-temennya gitu loh Butuh space mempertahankan stacknya Ya udah tas-tasnya disitu bang Ampe besok gak pasah Gak pasalah Gak masalah kita sediakan tempat dan waktu kita persilahkan Ayo lah gas lah Ampe besok lah Pencet-pencet aja Gak apa-apa Tas-tas aja terus disitu ya Akai nya balik badan Akai nya muter arah lagi Melakukan rotasi ke bagian bawah Akai Sendirian Pastinya masih bisa mempertahankan diri Sementara itu Untuk Kufra Di area tengah Terkena efek barier Gak apa-apa lah Kufra nya juga masih cukup kuat lah Dan kita akan melihat kali ini seorang Ake Bakal coba langsung diincer oleh Esmeralda Tapi berhasil mundur Akai nya nampaknya Dan Esmeraldanya Bakal langsung ngerasminen yang ada di depannya Tertabrak kali ini Oleh seorang Kufra Grog masih cukup kuat Wild Charge buat kabur ke arah belakang Lepas sudah dia dari kematian Tapi tadi momennya bagus loh Dia jadi Dia kayak menahan dulu Biar Power Venator nya Ilang dulu Ilang dulu efeknya Masalah kalo di Tyrant Rest Di saat ada Power Venator Itu kan kayak diketawain doang ya Cuma Iya cuman ngangkat doang Gitu doang Tapi damage nya ga ada Dia immune Dia aman Namun sekarang Ada Winter Yang dimiliki Oleh Gashen Setidaknya bisa mengamankan dirinya sedikit lah Selain untuk menghantarkan damage tambahan pula Tapi Akai Menahan satu wave minion Dilompatin pula Untuk kali ini Mau pergi ke arah mana Oh my god Karena Julian yang terjebak sedia Untungnya masih ada backup yang harus dilakukan Bruno bener-bener memberikan damage yang begitu optimal Sakit banget loh damage nya Bruno loh Dan terkunci satu orang di area belakang Tapi masih cukup tebal nampaknya dari Poe kali ini Masih bisa bertahan dari gempuran empat orang Dan dari Warehouse 3AM mereka langsung bergerak Buat ngambil Lord yang kedua Yup Ini dari Lord nya sendiri Udah berhasil menjadi milik dari Warehouse 3AM Kembali Pola permainan yang sama Cukup lama Dibawa ke area late game Tapi Balmon nantinya juga Di area late game juga ga bakal jadi Satu hal yang sangat bagus-bagus banget juga kecuali Tapi dari sisi objektif ya tetap sama Bagus banget Betul Cuman itu di dalam teamfight Hanya tinggal badannya lah yang sangat-sangat dibutuhkan Dan juga lethal counternya untuk beberapa momen yang ada gitu Karena memang kalau kita lihat disini Kalau misalkan kita ngomongin badan juga sebenernya Udah ada Akai sih Udah ada Akai udah ada Kufra gitu Udah ada Akai udah ada Kufra Dan dari Balmon nya sendiri juga Kalau misalkan memang bukan dia yang jadi inceran Gashen nya ya Yang di incernya misalkan Gashen nya salah incer lah Akai atau Kufra yang di incer Balmon nya ga masalah Tapi kalau misalkan Balmon nya yang di incer emang mau ga mau Balmon nya bikin badan sih Harus sih dari Balmon nya sih Ini sekarang Lord udah bergerak di bawah Tadi ada satu disiplin wave juga yang udah mereka lakukan Dan plus dibantu lagi dengan barier Berarti menahan pula wave ini Iya Oke Lord nya akan segera masuk ke dalam area Pertahanan langsung dikepek begitu saja Sesaat lagi akan ada satu base taruh di area bottom line Udah ada akan dihancurkan Namun mereka masih bisa bertahan Bruno nya Udah siang untuk memberikan damage terus-terusan mereka Bergerak lagi ke bagian tengah Ada WSI yang dikeluarkan Dan juga kali ini Blazing 2 yang mulai masuk ke bagian belakang Tapi WON Udah dilepaskan pula Dirinya masih bisa selamat Tapi tidak untuk waktu yang lama Karena ada sebuah kepekan maut yang begitu Menyakitkan Tadi dikeluarkan pula Oleh Balmon Dan juga base taruh di area tengah Di area atas Udah hancur semua Hanya ada empat player dari masing-masing tim Empat lawan empat kali ini Mencoba untuk sedikit melakukan pertahanan Anak-anak dari Echor Legends Ya cukup nampak berhasil sih sebenernya sih Mereka bertukar satu dengan satu disini Dari grognya juga gak ke pick-off duluan Dia tahu Kapan harus ngeluarin ultimate-nya Dia tahu kapan harus ngeluarin base pelindungnya Dia tahu Jadi kayak dari situ udah gak bakal kecolongan sih disini si grognya sih Tapi tetap aja 3 base turret udah diambil Ini sulit sih sebenernya buat Echor Legends Buat bener-bener mereka harus bisa melakukan defensive Ini harusnya agak sulit sih Karena dari Super Minion juga gitu loh Oke Udah Super Minion udah makin sakit juga gitu Dari Super Minion ada Dari Super Minion mereka kalah Iya Untuk Gashet juga di area light kit kayak begini Item defense udah pada full kemungkinan Apalagi yang mereka lawan Ini jauh di atas mereka pula Unggul dari sisi point Sisi objective Sisi goal Sisi attribute Karena sesaat lagi kemungkinan Semuanya akan sama nih levelnya Ya Semuanya akan sama di level 15, 15, 15, 15 Hanya saja perbedaan item Tapi sih pasti tetap ada Perbedaan item iya Cukup jauh sih Kalau kita lihat dari networknya juga selisihnya Berapa tuh? 8000 Lebih Ya lebih banget Selisihnya ada 10 ribuan disitu dari segi networknya Kalau misalkan memang dari warehouse 3M bisa ngejaga selisihnya sih Seharusnya mereka bisa menang dengan mudah ya Seharusnya Tapi kalau misalkan memang push yang mereka lakukan itu Kayak gak ngehormatin Echor Legends punya tempat buat depth Ya bakal sulit juga buat warehouse 3M buat menangin ini Dan Lordnya udah nongol kali ini Presented by Samsung Galaxy A series Bakal coba buat langsung di kontes Lord ketiga Dari Balmonya bakal langsung puter aja Cukup sakit damage ke arah Lordnya Kalau kita lihat dari grognya Coba buat keluarin wall disitu Bakal langsung ditampar Apakah gak ternyata masih cukup ditahan Masih bisa ditahan oleh grognya nampaknya Yap Ini masih bertahan sejauh ini Mereka masih melakukan fight Tapi Tyron Revenge yang gak kena karena siapa Tapi Tyron Revenge ya Kondek pulang karena satu orang Dan tidak ada full up damage Berarti tidak akan ada retribution yang milikin oleh pemain dari Echor Legends Dan juga clone sekarang Satu damage utama yang mereka milikin Sudah langsung menghilang flicker Tak pun dikeluarkan oleh Bruna Oh no 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 Menghilang pula Wildchart Flicker Harus segera dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya Tapi coba lihat dari minimap Grog yang dikejar abis-abis-abis Nempel dulu cara dinding Mencoba untuk menampakan lagi pasifnya Tapi mereka Masih gagal untuk bisa mendapatkan grog Dan juga masih ada lilia Dimana dua orang inilah yang akan bertahan abis-abis Yap bener banget Lima lah dua kali ini Grog coba langsung memutarin gulingnya disitu Bahkan keluarin wall Tapi gak kena siapapun tiga orang dari warehouse 3M nya juga gak peduli langsung ditonjokin aja base nya dan inilah dia victory presented by hanya BGA